Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah gabung lagi Cuman pagi ini saya akan membahas Pertanyaan yang memang mungkin di luar teknis ya Karena ternyata di luar dugaan Banyak sekali temen-temen atau ya adek-adek ya Yang mungkin SMA atau misalnya udah lulus Terus bingung kuliah di mana gitu ya Dan beberapa itu tertarik kuliah di kultur jaringan Nah jadi ini banyak-banyak sekali lah Sampai kemarin pas saya kelompokan itu hampir 500 ya 500 yang pertanyaannya itu mirip-mirip lah ya Pertama nanya ya Satu apa sih kultur jaringan gitu kan Nah kultur jaringan pokoknya intinya ya Intinya itu dia aseptik, steril ya Jadi kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman Di mana tanaman ditumbuhkan di dalam media khusus ya Terus kondisinya aseptik ya Dan di dalam kaca Dengan suhu dan ruangan yang terkontrol Nah kemudian ada lagi yang nanya gitu Bang Asep kalau misalnya di suhu biasa bisa enggak gitu Ada yang bisa ada yang enggak Tergantung tanamannya apa Kalau misalnya disini ada yang mau Perbanyakan tanaman tropis gitu ya Dan suhunya bisa panas gitu ya Enggak usah pakai AC Bisa ya Bahkan beberapa daerah gitu Angrek aja dia enggak di ruang inkubasi gitu Tapi disimpan aja di kayak rumah kaca ya Bukan rumah kaca, screen house gitu ya Itu enggak ada AC-nya Kalau misalnya di daerah kayak Bandung, Malang gitu Nah itu juga tumbuh juga dan berkembang dengan baik ya Jadi apa ya Intinya harus tips-tipsnya itu ya Belajar Banyak nyoba gitu ya Dan banyak cari-cari info gitu Entah itu di internet atau tanya-tanya gitu Terus ini ada juga yang Bang Asep Kalau nanya-nanya kok Kenapa enggak Kadang enggak semuanya dikasih gitu Karena mungkin peneliti itu ada yang Pertama hak kekayaan intelektual Yang kedua rahasia dagang Ya karena kan Yang itu juga dia promosi Dia juga butuh hidup gitu ya Jadi wajar aja Kalau misalnya mungkin Hanya hal-hal dasar yang diajarkan Begitu juga di universitas Biasanya hal-hal dasar Yang diajarkan Sisanya ya harus kreatif sendiri Jadi kalau misalnya Asal nanam biasa Niru-niru kultur jaringan Itu bisa disebut kultur jaringan Enggak gitu Ya tadi kata kuncinya Aseptik Kemudian terkontrol Kemudian Bisa dilakukan kapan saja Ya Dan Cepat perbanyakannya Ya Dan memang kultur jaringan Lebih cepat dibanding di lapang Jadi kalau misalnya di lapang Atau misalnya ada niru Pakai rat Kemudian Pakai Botol-botol plastik Kalau misalnya memenuhi kriteria Yang tadi Bang Asep sebutkan Ya itu Boleh lah ya Karena sekarang itu Ada teknik baru Pito-autotropic micropropagation Gitu ya Jadi perbanyakan Jadi pengembangan kultur jaringan Yang tidak menggunakan Media gula Gitu ya Tapi kayak hidroponik Tapi cepat perbanyakannya Ya dan itu juga di rak-rak khusus juga Di rak-rak kayak gini gitu ya Jadi bisa saja Asal tadi kata kuncinya Harus steril Dan lingkungannya juga terkontrol Ya di Jepang itu udah populer ya Jamannya Bang Asep kuliah aja ya Tahun 2000-an Kelihatan deh udah tua Itu udah ini ya Udah mulai Udah mulai ada gitu ya Bukunya juga udah mulai ada gitu Kemudian ini pertanyaan yang banyak Kayak hampir 100 penanya gitu ya Kalau misalnya Ingin belajar kultur jaringan Kita ngambil jurusan apa sih? Gitu ya Nah Kalau SMA Mungkin SMA pertanian Itu biasanya ada beberapa Yang punya lab kultur jaringan Kalau misalnya kuliah Itu ada beberapa jurusan Yang memang mempelajari kultur jaringan Yang pertama pertanian Pertanian pun biasanya agro teknologi Satu gitu ya Yang kedua Jurusan Kalau di alma mater saya Di Bogor Itu khusus agronomi dan hortikultura Tapi gak hanya jurusan itu Kalau di Bogor itu banyak sekali Ya di IPB itu Jadi promosi gak apa-apa ya Itu ada jurusan kayak biokimia Juga ada laboratorium ininya ya Terus jurusan-jurusan yang lain juga Ya biologi gitu ya Nah jadi yang kedua juga biologi Nah biologi juga mempelajari itu Terus jurusan yang lain bioteknologi Yang sekarang memang di Jakarta sudah banyak ya Jurusan-jurusan bioteknologi Nah itu juga mempelajari kultur jaringan gitu Terus tipsnya kayak gimana sih? Yang pertama Tanya Udah ada belum lab kultur jaringannya? Kalau udah ada jalan gak? Kadang memang labnya ada Tapi gak jalan Jadi gak optimal Ininya ya Gak optimal misalnya belajar kultur jaringannya Terus tipsnya Abang belajar kayak gimana? Nah Jadi meskipun kalian jurusan pertanian Agro teknologi atau AGH atau biologi Kalian pasti tahu kultur jaringan gitu Tapi Dan pasti bisa ya Tapi kalau untuk ekspert Kalian itu harus Apa ya? Mepet-mepet gitu Apa ya? Mepet itu jadi ngedeketin-ngedeketin gitu ya Kalau dulu alhamdulillah ya Saya emang dosennya baik Jadi begitu semester 2 itu Ini saya boleh masuk laboratorium gitu ya Terus bantu dulu cuci botol ya Terus bantuin bikin larutan gitu Ya dan itu ya Karena saya pengen bener-bener pengen belajar Jadi dosennya juga ya Ah ya nih Ini anaknya rajin gitu Jadi ya Kamu-kamu harus rajin juga gitu Nah Bantuin gitu Jadi mulai kayak ini aja ya Kayak Pembantu dulu Nyapu dulu Bantuin Cuci botol gitu Terus baru bisa subkultur gitu ya Bikin media gitu kan Dan nanti ya belajar Nah terus Selain itu juga Bang Ansep sering bantuin penelitian kakak kelas Ya jadi kakak kelas itu pepetin Abang kakak Penelitian apa? Penelitiannya apa sih? Gitu Ya nih Pasti mereka tuh butuh bantuan gitu ya Gak mungkin ngejeng sendiri Apalagi kutu jaringan Botolnya banyak gitu Ah bete gitu ya Kalau misalnya di ini kan Nah oke gitu Kadang juga Mereka tuh ya bantuin ini sep Nah dari sana itu belajar ya Karena kenapa? Kalau misalnya kalian ngambil skripsi pun Biasanya cuma terfokus satu topik penelitian Ya malah lebih mendalam Misalnya kultur jaringan kentang itu luas Ada yang indiogenesis Ada yang umbi mikro tuh yang kayak di belakang gitu ya Yang penelitian umbi mikro Dan macem-macem gitu Nah kalau kita bantuin temen-temen kita Atau bantuin kakak kelas misalnya ya Apa? Pengetahuan kita itu berkembang Nambah ya Juga keahlian kita juga nambah gitu Jadi terlatih disitu ya Itu tips-tipsnya ya Kemudian apa sih bedanya Kultur jaringan untuk SMK Sama kultur jaringan untuk anak kuliahan gitu ya Nah ini pertanyaannya bagus banget ya Kalau misalnya SMK Kalian sekedar bisa Apa itu bikin media Terus subkultur Ya proses di lab Makanya video Bang Asep Tentang pendahuluan Kultur jaringan sampai aklimatisasi Itu sebenarnya basic dasar kultur jaringan Yang harus dikuasai Entah itu lulusan SMK kek Lulusan STM kek gitu ya Terus Ya kali aja ya STM gitu ya Ada yang mau gitu ya Kuliahan kek gitu ya Itu minimal gitu Nah kalau misalnya memang Kalian pengen di kuliah Itu lebih ke analisis Ya Kadang memang Karena yang diajarkan hal-hal dasar Jadi kita harus menguasai konsep-konsep kultur jaringan Supaya teknik-teknik yang tadi Itu bisa dimodifikasi Sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan Atau di kampung kalian Ketika kalian balik misalnya ya Karena gini Video-video sebelumnya udah dibahas Mikroba itu beda-beda Tiap daerah Tiap tanaman juga beda-beda gitu Otomatis kita butuh orang-orang yang Ini ya Yang bener-bener Punya daya analisis gitu Nah itu di kuliah diajarkan gitu Nah ini pertumbuhan mikroba seperti apa Bagaimana cara mengatasinya Tentunya semuanya juga akan didapatkan Kalau pertama kuliahnya gak cabut melulu gitu ya Terus praktek ya Sama bantuin Ya bantuin kakak kelas Atau bantuin temen kalian yang lagi penelitian gitu ya Walaupun sama gitu Jadi jangan Jangan ini ya Jangan Adalah gue mau ngurusin penelitian gue aja gitu Nah itu kayaknya gak geng banget gitu Sekaligus kalau kuliah Biasanya kita memperluas jaringan Jadi kan nanti mungkin kakak kelas kita itu Jadi kepala balai di mana gitu ya Kepala peneliti apa Nah nanti begitu lulus kayak sekarang Itu saling sharing Saling ngasih tau Trik-triknya seperti apa gitu Dan itu tidak akan dikasih tau Sama orang lain biasanya ya Biasanya sama orang-orang tertentu Karena memang Pertama kadang nanya-nanya Aduh harus kayak gini-gini Kan bingung ya penelit itu Aduh gimana ya Kalau misalnya Triknya kayak gini Oh ya Kalau misalnya Kita memang sudah belajar Pada tahapan yang lebih tinggi Ya kita bisa ngerti Itu sebenarnya ya Di inikannya Apa sih Maksudnya gitu Jadi bukan berarti Tidak ngasih semuanya Penelit itu Tapi Untuk misalnya Memahami apa yang dikatakan peneliti Kita harus mempelajari Beberapa tahapan Ya Beberapa proses gitu Hal-hal dasar Misalnya Sekian set Ininya Misalnya sekian PPM Antibiotiknya Nah kalau misalnya Memang kita gak pernah Bikin larutan Gak tau itu PPM Gak tau molaritas Gak tau apa gitu Itu kan akan sulit Nah Biasanya kalau lakukan SMK Itu Kita cuma ngasih tau Kayak bikin resepnya aja Ini Larutkan sekian gram Dalam segini Biasanya SMK itu kayak gitu Ya Tidak mendetail Berapa PPM Berapa mikromolar Nah itu Diisi oleh Anak-anak kuliahan Gitu Ya Nah Kemudian Ini pertanyaan bagus juga Bang AC Apa bedanya kuliah sama kursus Gitu ya Nah Sebenernya Ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya Sebenernya Kultur jaringan itu Yang dibutuhkan Adalah Yang mau gitu ya Jadi kalian tanpa sekolah pun Kemudian kursus Kultur jaringan Kemudian kalian punya lab sendiri Kalian praktekkan Itu juga bisa Ya Itu bisa Nah bedanya tadi Kalau kuliah itu lebih ke analisis Terus bisa gak kuliah mengerjakan teknis Bisa Bisa banget gitu ya Karena memang Hal-hal teknis itu dipelajari juga Di kuliahan Dan wajib Makanya ada prakteknya Ya makanya jadi yang milih-milih jurusan Gitu ya Memang gak ada jurusan khusus Kultur jaringan Gak ada gitu Tapi dia tuh mata kuliah khusus Yang biasanya gabung Misalnya dengan Teknik perbanyakan tanaman Ya Vegetative Atau misalnya dengan Bioteknologi tanaman Atau ada mata kuliah khusus Kultur jaringan Biasanya Kalau waktu Bang AC kuliah itu Tiga-tiganya ada gitu Jadi kita ngambil-ngambil mata kuliah itu tuh Jadi pengetahuan kita itu berkembang Di sana Ya Jadi jangan khawatir misalnya yang gak kuliah Misalnya SMP aja gak tamat gitu Terus pengen belajar kultur jaringan Lewat kursus bisa Ya Karena kan nanti diajarin Cara bikin larutan gitu Cuman resikonya Kita harus aktif baca buku Aktif nanya-nanya Nah cuman biasanya nanya-nanya juga terbatas Ya Jadi Biasanya itu Langsung gitu Udah tahapannya itu Ini timbang sekian gram gitu Kadang juga Yang memang gak kuliah gitu ya Kadang memang belum paham Itu tuh berapa PPM Berapa molar Yang tadi Bang Asep sebutkan Ya Ada konsentrasi Konsentrasinya bukan konsentrasi Kayak yang pesulap-sulap Nih konsentrasi gitu ya Konsentrasi disini tuh Kepekatan larutan ya Jumlah yang harus dilarutin gitu ya Bukan konsentrasi Ini mesti konsentrasi dong gitu Bukan konsentrasi yang kitanya fokus gitu Walaupun sebenarnya kultur jaringan memang Harus fokus Harus konsentrasi belajarnya gitu Tapi ini Kalau konsentrasi larutan mah Kepekatan suatu larutan Jadi jumlah zat yang terlarut Atau jumlah zat yang dilarutkan Di dalam ini Di dalam larutan ada Berapa persen gitu ya Berapa Biasanya berapa persen Berapa PPM gitu Nah biasanya kalau yang gak kuliah juga bisa misalnya Yaudah larutin aja 15 mili Terus kemudian tambahin air Sampai 100 mili di gelas ukur Nah itu 15% Nah bisa juga Karena itu simple ya Cuman kalau misalnya yang Gak Gak kuliahan Terus gak belajar tentang Istilahnya apa ya Stokiometri larutan Itu agak-agak ini Agak-agak ribet gitu ya Kemudian jurusannya Ya tadi jurusannya bisa Agro teknologi Bisa biologi Bisa AGH promosi Ya promosi kampus Terus bisa juga Jurusan Kadang-kadang Kalau misalnya di Bogor ya Di biokimia ada gitu ya Nah Terus Dengan merdeka belajar Itu memungkinkan jurusan Misalnya Adek-adek itu jurusannya Ekonomi gitu Pengen belajar kultur jaringan Bisa ngambil di universitas lain Nah ini sekarang yang lagi digodog Oleh pemerintah kita Ya juga oleh universitas gitu Tadi ya terus Tanya labnya Jalan apa enggak Gitu Ada labnya atau enggak Gitu Karena kalau teori doang Itu kayak percuma gitu Kalian pun gak akan bisa gitu Karena ilmu-ilmu kayak gini Butuh praktek Ya Sekedar bisa oke Gitu Cuman kalau kalian pengen expert Pengen ahli gitu Atau pengen mahir lah ya Kalau Bang Asif juga belum ahli sih Cuman ya lumayan lah gitu ya Karena sering gitu ya Sering melakukan ini Nah itu ya Terus kemudian Bedanya kursus dengan Ini dengan kuliah Ya kalau misalnya tadi kursus Kalau kursus itu Lebih ke hal-hal praktis Ya kalau kuliah itu Konsep-konsepnya juga Diajarkan secara Lebih mendalam Gitu Jadi ya kalau kursus itu Kita bisa Kalau kuliah itu Untuk analis Analis disini kan tadi Untuk misalnya Memecahkan permasalahan-permasalahan Yang mungkin terjadi Pada saat kultur jaringan Ya Misalnya tadi di luar Di luar ini Di luar petunjuk Biasanya kalau kursus Dikasih petunjuknya Pertama larutin 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 Eh ternyata Pas kalian coba Gak cocok nih Medianya gitu Oh iya harus ditambahin Apa sih gitu Harus Harus tambahin Arak aktif Misalnya Nah itu Dipelajari di Kuliahan secara mendalam Walaupun mungkin di kursus pun Tutor atau mentornya Akan ngasih Tips-tips yang seperti itu Ya Oke Mudah-mudahan ini menjawab Keraguan kalian Mau kuliah di mana Atau mau Kalau mau Bisa kultur jaringan itu Kuliah jurusannya apa Gitu ya Apa bedanya negeri dengan swasta Sama saja ya Cuma tadi tipsnya Cari aja yang memang Jalan gitu Laboratoriumnya Terus ada juga Ahlinya disitu Ya dosennya gitu Ada gitu ya Oke Itu aja Terima kasih Udah nanya-nanya Mudah-mudahan ini bermanfaat Ya Buat adik-adik semua Atau buat kamu-kamu Buat lu-lu Dan buat yang lain Yang memang ada pertanyaan Seperti kultur jaringan Silahkan Ya Nanya Boleh ke Instagram Aseprodiansah Ya Silahkan Disitu Atau misalnya nanya langsung Di komen juga Silahkan Nah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax